Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pengembang chip grup Softbank, yaitu ARM, berencana untuk mengumpulkan dana sebesar 4,87 miliar dolar Amerika dalam penawaran umum perdana atau IPO yang telah lama ditunggu-tunggu oleh perancang chip tersebut. Target dana tersebut menandai penurunan ambisi IPO yang dulunya diperkirakan akan menghasilkan sekitar dua kali lipat dari jumlah tersebut. Softbank berencana menempatkan harga penawaran umum perdana berkisar pada 47 hingga 51 dolar persaham. Dimana rentang ini akan memberikan kapitalisasi pasar ARM sekitar 54,5 miliar dolar Amerika pada kisaran harga tertinggi. Penurunan target dana IPO dari sebelumnya 8 hingga 10 miliar dolar Amerika oleh ARM setidaknya sebagian karena Softbank memutuskan untuk membeli 25 persen saham yang dimiliki oleh Vision Fund dan kemudian memegang porsi lebih besar saham di perusahaan tersebut. Setelah IPO, Softbank masih akan menguasai sekitar 90 persen saham ARM. Kena tidak demikian pada kisaran penjualan saham terbawah pun, IPO ARM masih akan menjadi yang terbesar di dunia tahun ini melampaui IPO perusahaan speed-off kesehatan konsumen Johnson & Johnson yaitu Gavnew Inc. Pencatatan saham ARM juga dapat menjadi katalis positif untuk IPO dari puluhan perusahaan teknologi di AS yang telah mandek sejak 2009. Terima kasih telah menonton!